Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kita gak perlu takut. Karena Yesus sudah menang dan dia memberikan kemenangannya buat kita. Karena itu bagi kita yang percaya, kita menerima kasih karunia Allah itu bukan hanya nanti. Tapi selanjang hidup, setiap musim kehidupan kita, anugerah Allah tersedia selalu di dalam kehidupan kita. Terima kasih. 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 Kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandangi dada dalammu, luangkan tanganku dan berseru ku milikmu. Masungku indah Tuhan, selamanya kami milik, akan berserah kepadamu Tuhan, engkau lah gembala kekuatan kami, kasihmu Tuhan. Terima kasih telah menonton! 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 Kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandangi dada dalammu. Ku bangka tanganku dan berseru ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap pusing hidupku. Ku serah menonton! Ku serahkan semua kekuatiranku, ku milikmu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Ku serah menonton! 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 Terima kasih, Lord. 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 Nah sepanjang lima minggu di bulan Agustus ini kita akan mempelajari lima hal ini, yaitu understanding grace, mengerti tentang anugerah, bahwa anugerah bukan hanya keselamatan nanti pada waktu kita sudah meninggal, tetapi anugerah Tuhan sediakan sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dan yang kedua kita belajar tentang balancing faith and grace, bagaimana kita ada keseimbangan antara anugerah Allah dan iman, dan minggu ketiga kita akan belajar bagaimana activating faith, bagaimana iman kita perlu diaktifasi, karena iman yang tidak aktif tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan minggu yang keempat kita belajarin extending grace, dan minggu kelima kita belajar tentang resting in grace. Dan hari ini kita belajar tentang understanding grace, yaitu apa? Pengertian tentang anugerah. Seringkali pemahaman kita tentang anugerah adalah tentang sesuatu yang Allah berikan untuk masa depan, yaitu pada saat kita sudah meninggal. Saudara, itu merupakan bagian daripada anugerah Allah, tapi bukan cuma itu. Karena Allah sudah menyediakan kepada kita anugerahnya sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita, apapun yang kita alami, tantangan sebesar apapun yang kita alami, jangan pernah lupa ada anugerah Allah yang tersedia bagi saudara dan saya. Dan anugerah itu didapat melalui Yesus Kristus. Di dalam Yohanes Pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dikatakan demikian, Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Firman telah menjadi manusia itu adalah Yesus. Dan Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Bahkan di dalam ayat yang ke-16 dikatakan demikian, karena dari kepenuhannya, nyanya huruf besar, artinya Yesus. Dari kepenuhan Yesus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Wow! Bukan satu kasih karunia, tapi kasih karunia yang begitu lengkap. Kasih karunia yang begitu ajaib, yang Tuhan sediakan di dalam Yesus Kristus. Ayat 17 dikatakan sebab hukum Tauran diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi dari ayat ini jelas, kita tahu bahwa bagi kita yang percaya kepada Yesus, seluruh kasih karunia Allah disediakan buat saudara dan saya. Bukan hanya keselamatan masuk sorga, bukan hanya rumah yang disediakan di rumah Bapak di sorga, tapi seluruh kasih karunia Allah, Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Di dalam Yesus. Jadi kalau kita mau mengalami kasih karunia Allah, pintunya cuma satu, yaitu melalui Yesus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan ibadah online hari ini, kalau belum pernah mengenal Yesus, kalau belum percaya kepada Yesus, percayalah kepada Yesus, karena melalui percaya kepada Yesus, terbukalah pintu kasih karunia Allah buat kita semua. Dan buat kita yang sudah percaya kepada Yesus, sadarilah, ketahuilah, bahwa ada kasih karunia Allah yang begitu ajaib, ada kasih karunia Allah yang begitu dasyat, yang Tuhan sudah sediakan buat saudara, dan buat saya. Sehingga kalau kita mengerti tentang grace, kalau kita mengerti tentang kasih karunia, saya yakin sekali, hidup kita tidak akan sama lagi. No, kita akan mengalami perubahan total. Kenapa? Karena kita menyadari, kasih karunianya sungguh teramat luar biasa. Kasih karunia apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Melalui Yesus Kristus. Tiga hal. Dari kelahiran Yesus, dari kematian Yesus, dari kebangkitan Kristus, dari tiga hal peristiwa yang dialami oleh Yesus, kita menerima kasih karunia yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Kelahiran Yesus bicara tentang kasih yang begitu besar. Itu adalah anugerah yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Bahwa kita dikasihi oleh alasan pencipta. Wow, ini luar biasa. Saudara, kita dikasihi oleh seorang pengusaha hebat aja, kita senang sekali. Kita dikasihi oleh presiden. Misalnya presiden Jokowi mengasihi kita. Wow, itu satu anugerah buat hidup kita. Tapi ada berita besar. Berita luar biasa buat setiap kita. Kita dikasihi oleh alasan pencipta. Saudara, ini adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang ketiga, 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, kelahiran Yesus ke dalam dunia adalah wujud kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Saudara, inilah adalah anugerah yang pertama yang kita harus sadari. Bahwa kita ini dikasihi oleh alasan pencipta, halik, langit, dan bumi. Tadi saya katakan, dikasihi oleh orang yang terkenal saja, kita senang, kita bahagia. Dikasihi oleh seorang pejabat, seperti presiden saja, kita senang, kita bangga, kita bahagia. Oh, betapa bangganya, betapa bahagianya kita, kalau kita menyadari dengan sesadar-sadarnya, kita dikasih oleh Allah yang menciptakan alam semesta. Saudara, ini kasih yang luar biasa. Kita bukan manusia yang dilupakan, kita bukan manusia yang dibiarkan, tapi kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah. Dan kalau orang dikasihi oleh Allah, dia tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Dan apa yang dialami oleh Yesus yang kedua adalah kematiannya. Bicara tentang apa? Pengorbanannya. Yesus bukan hanya menyatakan kasihnya melalui ucapan. Yesus bukan hanya menyatakan kasihnya melalui tindakan-tindakan sosial. Tapi Yesus menyatakan kasihnya dengan mengorbankan hidupnya. Buat saudara dan saya. Dia mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa saudara, untuk menebus dosa saya, untuk menebus dosa manusia. Ini adalah kasih yang terbesar. Kita mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang dari seorang yang memberikan nyawanya buat orang lain. Saudara, Yesus mengasihi manusia. Bukan hanya dengan perkataan, dia mengorbankan hidupnya. Dan pengorbanannya di kayu salib. Telah mengangkat dosa kita. Dia menebus dosa kita. Dan dia mengangkat segala kutuk yang seharusnya menimpa kita semua. Tapi dia angkat. Dia pikul semua kutuk. Kutuk sakit penyakit. Kutuk kemiskinan. Kutuk penderitaan. Dia angkut di kayu salib. Saudara, hasilnya apa? Konsekuensinya apa? Dia berikan anugerah yang begitu dasyat dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi harus menanggung kutuk di dalam kehidupan kita. Dia memberikan gantinya. Yaitu hidup yang kelimpahan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, yang ke-10 dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan di sini bukan bicara tentang harta materi saja. Kelimpahan di sini tidak identik dengan uang. Dunia sudah membuktikan ada banyak orang yang memiliki harta duniawi yang begitu melimpah. Tapi mereka tidak bahagia. Mereka hidup dalam penderitaan. Mereka hidup dalam kesengsaraan. Bahkan, tidak sedikit di antara mereka yang mengambil jalan pintas dengan bunuh diri karena sudah tidak tahan lagi menghadapan kehidupan ini. Padahal secara materi mereka hidup kelimpahan. Yang Tuhan maksud di sini bukanlah hidup kelimpahan yang hanya bersifat material. Tetapi hidup kelimpahan secara rohani, jiwani, dan jasmani. Hidup yang berlimpah di dalam kebahagiaan, dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dan juga hidup kelimpahan di dalam masalah finansial di mana Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Untuk itulah dia mengambil segala kutuk di dalam hidupnya melalui pengorbanannya di kayu salib. Kutuk sakit penyakit juga dia pikul. Sehingga di dalam 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat 24 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, pada waktu Yesus dicambuh, disiksa, bilur-bilur yang ada di punggungnya itu menanggung segala sakit penyakit. Kutuk sakit penyakit sudah dipikul Yesus. Karena itu berita gembira buat kita semua. Kita sudah menerima anugerah kesembuhan. Kita sudah menerima anugerah pemulihan dari Tuhan. Itulah yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya nanti waktu di sorga. Karena pada waktu di sorga, kita di sorga tidak perlu kesembuhan lagi karena tidak ada sakit penyakit di sorga. Tapi kesembuhan Tuhan sediakan bagi saudara dan saya selama kita hidup di muka bumi ini. Karena itu kita bersyukur anugerah Allah yang Tuhan sediakan begitu lengkap. Dan apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya? Kebangkitan dari kematian. Yesus bangkit dari kematian. Artinya bicara tentang keselamatan dan kemenangan terbesar. Yesus sudah mati. Yesus bangkit dari kematian. Dan dia mengalahkan maut. Sehingga di dalam 1 Korintus 15 ayat 55-58 mengatakan demikian, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, dimanakah kemenanganmu? Hai maut, dimanakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara gue yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Kiatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan seripayamu tidak sia-sia. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaah di Korintus, oh kita sudah mengalami kemenangan melalui Yesus. Anugerah keselamatan dan anugerah kemenangan Tuhan sudah berikan melalui Yesus Kristus dari kebangkitannya dari antara orang mati. Saudara, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut. Karena Yesus sudah menang dan Dia memberikan kemenangannya buat kita. Karena itu bagi kita yang percaya kita menerima kasih karunia Allah itu bukan hanya nanti tapi selanjang hidup dalam setiap musim kehidupan kita anugerah Allah tersedia selalu di dalam kehidupan kita. Efesus pasal yang kedua ayat yang kedelapan firma Tuhan mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Saudara, seringkali ayat ini disalah artikan oleh kita semua. Seringkali penafsirah atau pemahaman ayat ini kita pahami dengan cara yang keliru. Ayat ini jelas mengatakan keselamatan adalah pemberian Allah. Keselamatan adalah anugerah Allah. Bukan hasil usaha kita. Sekali lagi saya katakan keselamatan adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha kita. Yes! Benar sekali. Keselamatan tidak ada usaha kita sedikitpun. Karena Allah yang sudah menyediakannya melalui kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus dari kematian. Itu keselamatan disediakan oleh Tuhan. Ini bagian Tuhan. Tetapi bukan berarti dari pihak kita menjadi pasif. Bukan berarti dari pihak kita tinggal diam saja. Alkitab mengatakan untuk menerima anugerah Allah harus ada respon dari kita. anugerah memang diberikan oleh Allah. Tapi bukan berarti kita tinggal diam. Jangan sampai kita memiliki faham fatalistik atau fatalisme. Semua sudah ditentukan oleh Tuhan. alias apa? Nasib. Takdir. Yaudah, kalau memang nasibnya saya diselamatkan oleh Tuhan, nasib saya memang sudah digaris. Garisnya sudah seperti ini, ya memang saya begini, saya terima saja. Oh, saudara, Tuhan tidak membuat apa, menciptakan nasib dalam kehidupan kita. Tidak. Alkitab jelas, menjelaskan kepada kita bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan kehendak bebas. Manusia memiliki free will. Manusia boleh memilih. Mau milih A, mau milih B, mau milih C. Bukan Tuhan yang menentukan. Tuhan berikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Karena itu, kita harus hati-hati. dalam memilih. Kalau ada orang bilang, oh enggak, kalau saya memilih ini juga itu karena memang saya ditentukan seperti itu. Tidak, saudara. Kalau kita punya pemahaman fatalisme seperti itu, berarti manusia seperti robot. Semua sudah diprogram dan kita cuma menjalani saja. Jauh dari kebenaran. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa manusia diberikan kehendak bebas. Dia bisa memilih. Jadi, saudara, kalau ada orang bilang begini, ini paham fatalisme. Oh, semua memang sudah digariskan Tuhan. Oh, itu karena kehendak Tuhan. Saudara, tidak semua peristiwa dalam hidup kita itu merupakan kehendak Tuhan. Contoh, ada seorang yang mabuk. Dan karena dia mabuk, lalu dia pulang, dia setir mobil. Dan dia setir mobil sambil mabuk. Lalu dia kecelakaan. Dan dia meninggal. Lalu kita mengatakan, oh itu memang kehendak Tuhan. Sudah jalannya Tuhan. Oh, jauh, saudara. Dari rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah rencanakan hal yang buruk. Kalau orang itu mabuk, bukan karena Tuhan yang membuat dia mabuk. Tapi karena orang itu mengambil pilihan yang salah untuk mabuk. Dan sudah mabuk, dia masih memilih untuk setir mobil. Dan karena dia setir mobil dalam keadaan mabuk, akhirnya dia celaka. Jangan pernah mengatakan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. No way. Jauh daripada rencana Tuhan. Itu adalah karena pilihannya sendiri. Sehingga, jangan sampai orang mengatakan, oh dia meninggal karena kecelakaan dia mabuk. Nyetir mobil. Dan kecelakaan. Dan akhirnya dia meninggal. Oh itu karena rencana Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Tidak Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah punya rencana seperti itu. Atau ada orang yang mengatakan, saya memang jatuh miskin. Kenapa? Karena nasib saya buruk. Karena dia main judi. Dia main judi berkali-kali kalah. Tapi dia terus mengadu nasib di meja judi. Dia main judi sampai akhirnya dia bangkrut. Dan ketika dia bangkrut, dia tidak bisa bangkit lagi. Dan dia bilang, ya memang kehendak Allah. Sudah terjadi seperti ini. Memang nasib saya. Saudara ini jauh dari kebenaran. Hidup kita tidak ditentukan oleh nasib. Hidup kita tidak ditentukan oleh yang namanya takdir. Hidup kita ditentukan oleh pilihan yang kita ambil. Itu sebabnya. Tuhan mengajarkan kepada kita. Pilihlah yang benar. Musa mengatakan di dalam ulangan pasal 28. Kepadamu ku perhadapkan dua hal ini. Yaitu berkat dan kutuk. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Alamu dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan mengikuti engkau. Tapi sebaliknya kalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Alamu dan tidak melakukan apa yang dikatakannya, maka segala kutuk ini akan terjadi dalam kehidupanmu. Jelas. Ini bukan takdir. Jelas. Ini bukan nasib. Berkat atau kutuk. Tergantung dari pilihan yang kita pilih. Pilihan yang kita ambil. Itu sebabnya. Di dalam menentukan pilihan, jangan serampangan. Jangan sembarangan. Jangan asal memilih. Kita perlu menentukan pilihan dengan cara yang benar. Kita perlu menentukan pilihan dengan cara yang tepat. Lalu timbul pertanyaan. Lalu gimana dong? Cara memilih yang benar. Gampang, saudara. Sama seperti kalau kita mau, kita beli mobil. Ketika kita punya masalah, ketika kita harus lakukan ini dan itu, caranya gimana? Kita buka manual book-nya. Ketika kita buka manual book-nya, kita pelajari manual book-nya, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, dalam menentukan pilihan, dalam kita menghadapi situasi, tantangan, pergumulan dalam kehidupan kita, atau keputusan yang harus kita ambil. Kita lihat manual book-nya, yaitu Alkitab. Itu sebabnya kita perlu mempelajari firman Tuhan. Karena dari sanalah kita tahu, mana yang seharusnya kita pilih. Bagian-bagian apa yang seharusnya kita hindari. Bagian apa yang seharusnya kita pilih, kita lakukan. Itu sebabnya kita harus setia, kita harus tekun membaca firman Tuhan. supaya dengan mempelajari firman Tuhan, kita tahu melakukan pilihan yang benar, kita tahu melakukan pilihan yang tepat. Dan hati-hati, ketidaktahuan merupakan masalah yang fatal dalam hidup kita. Ada orang bilang gini, habis gimana Pak? Karena saya nggak tahu Pak. Jadi saya mengambil pilihan ini. Jadi artinya apa? menyalahkan ketidaktahuan. Karena saya nggak tahu, jadi saya mengambil pilihan ini. Pertanyaannya, kenapa tidak mencari tahu? Kalau kita tidak tahu, kita harus mencari tahu. Jangan mengambil pilihan, jangan menentukan pilihan, tanpa kita mengerti apa dampaknya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, untuk mengetahui, dan supaya kita tidak salah di dalam mengambil pilihan, kita perlu belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena hal ini menjadi begitu penting. Ketidaktahuan bukanlah hal yang ringan, bukanlah masalah kecil. Ketidaktahuan adalah masalah fatal dan vital. Karena itu kita perlu mengenal kebenaran firman Tuhan. Ada satu kisah, seorang veteran tentara Amerika. Veteran Perang Dunia Kedua. Ini true story. Satu kisah yang saya baca di sebuah artikel. Veteran tentara ini homeless. Tidak punya rumah, jadi gelandangan. Beberapa tahun dia menjadi homeless. Tidak punya rumah. Jadi gelandangan di Amerika. Sampai satu kali, dia ketemu dengan seorang. Ada seorang yang melihat sang veteran ini. Dan seorang itu memperhatikan terus sang veteran ini. Sampai akhirnya orang itu tidak tahan, dia dekati si veteran ini. Dan dia amati si veteran ini. Apa yang dia amati? Veteran ini menggunakan satu kalung, pin tentaranya. Pin tanda ID ketentaraannya dia. Jadi veteran ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan satu kebanggaan yang masih dia miliki, yaitu pin ketentaraannya dia. Dan itu ditaruh sebagai kalungnya dia. Dan orang ini memperhatikan pin yang ada yang menjadi kalung di veteran tentara ini. Dan dia dekati, dia perhatikan. Akhirnya dia kaget dan dia kasih tahu sama veteran orang ini. Bapak tahu enggak bahwa pin, ini ditanya, ini pinnya siapa? Dia bilang, oh ini pinnya saya. Bapak tahu enggak bahwa pin ini seharusnya Anda tidak mengalami hidup seperti ini. Bahwa pin ini adalah pin angkatan ini dan ini sudah mendapat penghargaan dari pemerintah, dari negara. Dan veteran ini mengatakan, oh ini pinnya saya. Tapi dia bilang, saya enggak penting. Dia bilang, saya enggak butuhkan penghargaan itu. Dia bilang, buat apa penghargaan itu hanya sekedar sebuah pelakar? Saya enggak butuh itu, dia bilang. Saya enggak butuh penghargaan pergaan seperti itu. Oh tapi orang ini tetap ngotot dan dia menjelaskan kepada veteran tentara ini. Dia bilang, no, dia bilang, ini bukan sekedar penghargaan biasa. Tapi dengan penghargaan ini, Anda akan mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh negara. Karena negara memberikan penghargaan kepada tentara-tentara veteran perang. Dan Anda akan menerima seluruh fasilitas yang sudah disediakan oleh negara. Awalnya si veteran tentara ini enggak percaya. Tapi orang ini terus dengan sabar, dengan tekun, dia menjelaskan dan dia bilang, gini, saya bantu Anda. Dan akhirnya veteran tentara ini mau mendengarkan apa? Nasihat dari orang yang baru diketemuin itu. Dan oleh pertolongan orang ini dibawa ke departemen yang bertanggung jawab terhadap veteran perang. Menangani veteran perang ini. Dan akhirnya diselidiki dari pinnya, dilihat dari daftarnya, dan betul orang si veteran perang ini adalah benar si pengguna kalung atau pin ini adalah orang yang benar. Dan akhirnya pemerintah menganugerahkan kepada veteran perang yang homeless, bertahun-tahun homeless, penghargaan dari negara. Dan saudara, ternyata di dalam penghargaan itu, ada tiga hal yang disediakan buat si veteran perang ini. Yaitu yang pertama, disediakan rumah tinggal. Diberikan rumah tinggal buat veteran perang ini. Yang kedua, diberikan dana pensiun bulanan buat veteran perang ini. Dan yang ketiga, diberikan tunjangan fasilitas kesehatan. Sehingga kalau dia mengalami sakit atau apapun, dia pergi ke rumah sakit hanya dengan menunjukkan kartu kesehatan itu, semacam asuransi, dia free of charge untuk mendapatkan bantuan kesehatan. Saudara, hidup veteran ini mengalami perubahan total. Dia tidak menyadari bahwa kalung yang digunakannya selama bertahun-tahun, di dalamnya ada anugerah yang begitu besar. Di dalamnya ada kekayaan, ada fasilitas yang begitu besar yang dia miliki. Tapi ketidaktahuannya telah membuat dia tidak bisa menikmati seluruh fasilitas yang disediakan buat dia. Yang seharusnya bisa dia nikmati, yang seharusnya bisa dia terima, yang seharusnya menjadi bagian yang sudah disediakan negara buat dia. Tapi karena ketidaktahuannya, dia tidak mengalami hal itu. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang mengalami hidup sama seperti veteran perang ini, bahwa Allah sudah menyediakan segala anugerah yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Tapi berapa banyak orang Kristen hanya berpikir bahwa anugerah keselamatan yang Allah sediakan hanya nanti pada waktu kita mati masuk sorga. Sehingga ada pujian atau nyanyian yang mengatakan, pada waktu kita hidup menderita, pada waktu kita hidup susah, tapi kami akan bahagia nanti di sorga. Saudara, Alkitab tidak mengajarkan hal itu. Yesus tidak mengajarkan hal itu. Yesus mengajarkan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yesus di dalam pelayanannya menyatakan kuasanya yang begitu besar. Dia mulai pelayanannya, dia bilang gini, Roh Allah ada padaku dan ia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang susah, orang tertindas, dan sebagainya. Yesus membawa kelepasan. Itulah anugerah Allah. That is grace yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Sehingga di dalam kehidupan kita, kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi tantangan, jangan lupa Allah menyediakan anugerah yang besar dalam hidup kita. Sehingga kita tidak putus asa, kita tidak menjadi lemah. Karena kita tahu bahwa ada anugerah Allah yang Tuhan sudah sediakan. Saudara, mengetahui kasih karunia Allah akan membuat kita mengalami tiga hal ini. Yaitu yang pertama, kita akan hidup penuh pengharapan. Kalau kita tahu, kita menyadari bahwa ada anugerah Allah yang besar yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, anugerah yang begitu lengkap, Tuhan sudah sediakan. Maka hidup kita akan penuh pengharapan, kita tidak akan menjadi putus asa. Oleh anugerah Allah, kita akan mengalami perubahan. Orang yang kalau punya pengharapan, hidupnya akan berubah. Orang yang kalau punya pengharapan, dia tidak akan putus asa. Seperti orang yang lumpuh, 38 tahun di kolam Bethesda, 38 tahun lumpuh. Tapi dia punya pengharapan untuk mengalami kesembuhan. Dia punya pengharapan untuk dipulihkan. Sehingga dia masih menunggu dan dia berusaha di kolam Bethesda. Walaupun dia kalau pada saat kolam Bethesda digoyangkan oleh malekat, orang pertama yang masuk ke dalam kolam yang sembuh, walaupun dia tidak mungkin menang, tapi karena dia punya pengharapan, dia tidak nyerah. Dia terus berjuang. Dan akhirnya, dia menerima anugerah Tuhan. Ketika Yesus menyembuhkan dia, tanpa menyentuh kolam Bethesda, orang lumpuh 38 tahun mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena ada pengharapan. Kalau kita mengenal, kalau kita tahu bahwa ada anugerah Allah yang besar, maka yang pertama, hidup kita penuh pengharapan. Dan ini penting dalam hidup kita. Saudara, saya mengerti apa yang namanya hidup tanpa pengharapan dan hidup dengan pengharapan. 40 tahun yang lalu, tahun 81, sebelum bulan Mei, tanggal 20 Mei, tanggal 10 Mei tepatnya, tahun 1981, saya hidup tanpa pengharapan. Ketika saya menjadi orang cacat, hidup saya hilang pengharapan. Saya sudah tidak tahu lagi hidup mau apa. Saya sudah tidak tahan. Saya pikir saya ingin mati saja. Sudah tidak ada pengharapan. Tapi hanya dalam sekejap mata, ketika saya menerima Yesus, ketika saya diselamatkan oleh Tuhan, hidup saya mengalami perubahan. Apa yang berubah? Yang tadinya tidak ada pengharapan, berubah jadi punya pengharapan. Dan pengharapan itulah yang merubah kehidupan saya. Sampai hari ini, 40 tahun lamanya, pengharapan itu bukan menjadi pudar, tapi pengharapan itu semakin bertambah, pengharapan itu semakin kuat di dalam kehidupan saya. Saudara, kalau kita mengerti anugerah Allah, maka hidup kita akan penuh. Bukan punya pengharapan. Bukan. Penuh pengharapan. Beda, saudara, orang punya pengharapan sama penuh pengharapan. Penuh pengharapan. Oh, pengharapan kita penuh. Tidak ada keraguan bahwa anugerah Allah yang begitu besar, sudah disediakan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah, kalau kita mengerti atau mengetahui kasih karunia Allah dalam hidup kita, maka hidup kita menjadi penuh kekuatan dan keberanian. Kita tidak takut ketika menghadapi persoalan. Kita tidak menjadi gentar, khawatir ketika kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu, ada kasih karunia Tuhan, ada the grace of God yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Kita tidak akan bersikap fatalistik, terima nasib. Kita tidak akan menjadi pesimistik. Pesimis. Karena kita tahu, Tuhan sudah menyediakan anugerahnya begitu dasyat. Dan anugerah Tuhan disediakan bukan dengan cara yang gampang, bukan dengan cara yang murah. Anugerahnya disediakan melalui kelahiran kematian dan kebangkitannya dari kematian. Dan itulah anugerah Allah yang sudah disediakan melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadi buat kita yang percaya kepada Yesus, wow, bukan hanya keselamatan, seluruh kepenuhan Allah dengan segala anugerahnya, segala kekayaannya, disediakan buat saudara dan saya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau kita mengetahui kasih karunia Allah, akan membuat kita hidup penuh dengan ucapan syukur. Kita sadar, bahwa dibalik setiap tantangan dan masalah yang kita hadapi, ada kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan. Kita sadar, bahwa ada tantangan, persoalan yang kita hadapi, maka kita akan melihat mujizat Allah terjadi dalam hidup. Kita akan melihat kasih karunia Allah yang dasyat akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Oh, itu akan membuat kita bersyukur. Kita bukan hanya mendengar tentang mujizat, tapi kita mengalami mujizat. Kita bukan hanya mendengar tentang keajaiban, tapi kita mengalami keajaiban. Kita bukan hanya mendengar tentang kesembuhan, tapi kita mengalami kesembuhan. Saudara, wow, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih dasyat dalam hidup kita. Selain kita mengalami kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Dan itulah yang disediakan Tuhan, buat setiap kita yang percaya kepada Dia. Saya berdoa, agar setiap jemaat, understanding grace, mengerti dengan benar anugerah Allah yang disediakan. bukan hanya nanti setelah kita mati. Tidak, anugerah Allah disediakan sepanjang kehidupan kita. Tuhan setiap musim kehidupan kita dengan penuh kemenangan di dalam Dia. Marilah kita terus bertumbuh dalam pengenangan di dalam kehidupan kita. Dan semakin memahami anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Doa saya sepanjang bulan ini kita semakin memahami anugerah Allah. Dan kita bisa menikmati seluruh anugerahnya yang begitu dasyat dan lengkap dalam kehidupan kita. Amin, Saudara. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jalan untuk menerima anugerah Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Karena itu, percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena Dialah pintu yang membuka anugerah Allah itu disediakan bagi Saudara dan saya. Bagi Saudara yang masih ragu-ragu, yang sedang dalam keadaan daun pada hari-hari ini, karena tantangan yang sedang dialami, kuatkan iman percayamu kepada Yesus. Dia Allah yang mengasih Saudara dan saya. Dia Allah yang peduli dalam kehidupan kita. Dan Dia bukan hanya mengatakan mengasih. Dia bukan hanya mengatakan Dia peduli. Tapi Dia nyatakan dengan pengorbanannya di kayu salim. Jangan ragukan kasih Allah dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang Tuhan sediakan. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa anugerahmu begitu ajaib, begitu lengkap dalam kehidupan kami. Kami tidak akan takut menghadapi kehidupan ini. Kami penuh dengan pengharapan di dalam engkau. Kami penuh dengan kemenangan dan kekuatan di dalam Tuhan. Dan kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak ibu Saudara yang hari ini mau percaya kepada Yesus. Taruh tangan kananmu di dadamu dan katakan, Tuhan Yesus, aku mau percaya kepadamu. Engkaulah jalan menuju anugerah Allah yang Tuhan sudah sediakan. Karena itu aku mau percaya kepadamu, Yesus. Ampuni segala dosaku. Dan pulihkan hidupku. Dan biarlah aku menikmati, aku mengalami setiap anugerah yang engkau berikan melalui Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak hamba juga berdoa. Berikan kekuatan buat setiap jemaatmu yang sedang menghadapi tantangan dan pergumulan. Yang hari-hari ini sudah mengalami keadaan yang lemah. Menjadi ragu-ragu. Biarlah Tuhan berikan kekuatan. Biarlah Tuhan memberikan pemulihan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau mengasihi kami semua. Engkau beri kekuatan buat setiap anak-anakmu. Biarlah kekuatan daripada Tuhan turun buat setiap mereka yang membutuhkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami dengan penucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Yaitu tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salim. Yang memberikan kepada kami anugerah yang begitu saja. Terima kasih untuk kasih yang kau tunjukkan melalui kematian-Mu di kayu salim. Kuduskanlah roti dan anggur ini agar menjadi perjamuan yang kudus. Sehingga pada waktu kami memakan tubuh-Mu dan meminum darah-Mu. Kuasa kebangkitan dari Tuhan. Kuasa kesembuhan. Segala anugerah Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Bapak Ibu yang dikasih, mari angkat tubuh Tuhan dengan tangan katan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang sudah engkau pecahkan bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang engkau nyatakan. Demikian ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang mengasih kami. Dan menyatakan kasih-Nya dengan pengorbanan-Mu di kayu salim. Kami mau makan tubuh-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih, mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Kita pegang cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan karena Engkau telah mensurahkan darah-Mu bagi kami. Darah yang telah menyelamatkan kami. Darah yang telah membeli kami. Dan darah yang telah memeteraikan kami menjadi milik-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami melalui persekutuan di dalam darah Yesus pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasih, mari kita minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya. Bapak kami mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh ajaib. Kami semakin ditegukan bahwa melalui pengorbanan-Mu, kasih-Mu sungguh ajaib. Dan melalui pengorbanan-Mu, dan melalui kebangkitan-Mu dari kematian. Anugerah-Mu yang begitu ajaib disediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup senantiasa dipimpin oleh roh kudus. Sehingga kehidupan kita menjadi menyenangkan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini. Terlebih dahulu kita akan memberikan persembahan. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sumber segala berkat. Baik persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening atau QR code yang tertera di layar saudara. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Dan kita berdoa juga buat bangsa dan negara kita. Dan saya akan mengakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih dan anugerahmu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kasih kami Tuhan. Sebagai ucapan syukur atas kebaikanmu bagi kami semuanya. Dan kami berdoa juga buat bangsa dan negara Indonesia. Biarlah bangsa ini terus menuju kepada bangsa yang lebih baik lagi. Dan kami berdoa mengucap syukur buat pimpinan Tuhan atas presiden dan wakil presiden. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami berdoa juga buat kasih dan anugerah Tuhan. Buat jemaah Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kami akan berdoa berkat buat setiap jemaah. Mari jemaah Tuhan dikasih arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih anugerah dari Allah Bapak kami yang di sorga. Serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan yang erat dengan Rahul Kudus. Menyertai kita semuanya. Sampai kedatangan ke Dia untuk yang kedua kali. Amen. Sebuah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.